Meski dinyatakan lolos melenggang ke kursi DPR RI, mantan Wali Kota Palembang Edi Santana Putra tetap bermimpi untuk menjadi calon Gubernur Sumsel 2024. Edi Santana Putra mengaku bahwa selama ini kepemimpinan Hermanderu tidak membawakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga ia menilai keadaan Sumatera Selatan sedang tidak baik-baik saja. Lalu apakah benar Edi Santana Putra benar-benar maju untuk calon Gubernur Sumsel 2024? Jika benar ini akan menama daftar panjang penantang Hermanderu di Pilgub Sumsel 2024.